Seorang perempuan ditangkap polisi lantaran melakukan pencurian dan penggelapan. Modusnya, tersangka berpura-pura merekrut karyawan dan mengambil barang saat para korban jalanitas wawancara. Aksi ini pun terekam CCTV. Inilah aksi pencurian tersangka Lina alias Selin yang terekam CCTV di sebuah mal di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya akhir Juli lalu. Perempuan yang merupakan warga Jalan Duku Kupang Barat, Surabaya ini nampak leluasa mengambil barang milik para korban yang tengah jalani serangkaian interview. Kepada polisi, tersangka mengaku interview yang dilakukan adalah fiktif dan hanya untuk melancarkan aksi pencuriannya. Ada pun kejadian ini, si tersangka ini, tersangka LI, melakukan aksinya dengan modus operandi bahwa dia menghubungi rekannya untuk mencari SPG yang akan diwawancara untuk bekerja. Setelah kegiatan itu akan dilaksanakan wawancara dan pengukuran baju, sehingga para korban ini digiring ke suatu tempat, ke tempat lain, dan menitipkan tasnya. Jadi tasnya disuruh taruh, dititipkan, nah setelah terkumpul semua mereka jalan ke suatu tempat tersebut, tas inilah diambil dengan isi-isinya. Selain amankan tersangka, polisi juga amankan sejumlah barang bukti. Sementara, tersangka akan dicerat pasal berlapis, yakni pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan pengelapan, serta pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 4 tahun dan 5 tahun penjara.